Ada pula budidaya durian lokal Bangka Belitung namanya adalah durian cumasi yang berpeluang cuan besar karena tetap diburu pencinta durian meski harganya 400 ribu rupiah per kilogram. Musim durian telah tiba, saatnya berburu durian. Pencinta durian tentu sudah tak asing lagi dengan jenis durian yang satu ini. Warga Bangka Belitung menyebutnya durian tai babi atau durian cumasi. Durian cumasi berbentuk agak lonjong dan tak terlalu besar seperti durian lainnya. Namun rasanya super legit, agak sedikit pahit dengan daging buah yang tebal dan bijinya yang sangat kecil. Tak heran harga durian ini cukup membuat kita berpikir dulu sebelum membelinya karena dipatok di harga 400 ribu rupiah per kilogram. Salah seorang penjual durian cumasi di kota Pangkal Pinang mengaku bisa menjual lebih dari 200 buah setiap harinya. Durian premium itu kita paling dapatnya 400-500 butir. Sehari habis? Satu hari ya suka-suka habis kita kirim Jakarta juga. Kirim ke toko juga ke Jakarta. Jadi di Jakarta juga ada toko juga? Toko teman kita kerjasama, supply. Meskipun harganya mahal, namun durian cumasi di buru masyarakat lokal dan juga para pelancong yang penasaran dengan kenikmatannya. Yang cuma sih lucu sih, unik ya. Bukan yang manis gitu tapi yang agak pahit, tapi anak. Tapi tetap dagingnya tebal. Jadi itu dia bijinya dalam gitu loh jauh. Konon durian jenis ini ditemukan secara tidak sengaja oleh warga peranakan Tionghoa di daerah Cubus, Bangka Barat pada 1990-an. Ketika itu sebatang pohon durian tumbuh di dekat kandang babi dan durian tersebut tumbuh subur hingga berbuah cukup lebat.